luayan, dan itu sawah kami, ladang kami, laut kami kami dipindahkan, kami mau kerja apa? bayangkan, kalau saat ini kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? pasti pasti ditahan sama investor baik, di 16 titik itu, ada berapa kira-kira ribu orang yang mendiamin di situ? 17 ribu, bu 17 ribu orang, iya? 17 ribu, saya menolak saya di kampus itu, Tanjung Banun, Ketamatan Galong semuanya menolak? semua menolak satu lagi, yang kami khawatirkan yang kami pertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar Melayu diam dengan isu ini? anak apa? mana lam? mana organisasi-organisasi yang lain? ini masa anaknya kami sekarang ini dibiarkan berjuang jadi itu, jadi intinya gini orang Melayu itu sangat berbesaran dan sangat berhormati siapapun, orang-orang yang datang ingat, ada pembesar Melayu kerak di hutan, di susu sendiri anak di rumah, pasti kelaparan apakah itu tidak bisa memkihaskan betapa baiknya orang Melayu datang? jadi ingat, ada pembesar orang Melayu berbuat 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 baik berpadu-padu berbuat jahat jangan sekali jangan sampai dipaksikan kita orang Melayu ini menjadi jahat betul kan, Dab? ya, tidak jangan dipaksikan kami orang Melayu menjadi brutal jangan dipaksikan kami menjadi unartif Ibu bayangkan kejadian tahun kejadian Bung Tau mau dulu apa masalahnya? negara mau diserahkan kepada penjajah Belanda Inggris ini kami negara rakyat kami kamu-kamu yang diserahkan di paling listor impesar Cina, impesar asing ya tanpa menghidupan gang ini masalahnya masalahnya kami ini selain perintahan kepada Ketala Bintang adakah mungkin perintahan kepada pemerintah pusat sendiri untuk membantu perintahan dari keluarga Melayu ini? ya kami menghimbau kepada seluruh jajan pemerintahan terutama pemerintahan pusat Pak Jokowi dan Pak Maru Amin sebelum menteri-menteri ada elemen yang ada dari gubernur Tukang Riau Pak Rudi itu Pak Rudi dua jabatan loh Bapim Batam Muali Kota Batam masa dua jabatan itu mereka masih juga bang yang pusat itu kemintaan yang tempat kami jangan digusur tolong seperti yang kita surat apa tadi surat persetujuan tadi itu di katangin nanti ya lah sudah selesai kami tak mau lagi apa isi dari perjanjian yang tadi? intinya itu menolak 16 kampung ini direlokasi intinya itu gak? kami tidak menolak pembangunan tapi jangan kami diganggu oke ya sudah tahu tadi ini SMP-nya Pak gimana Pak SMP-nya 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 SMP-nya